Ya, Assalamualaikum, balik lagi di vlog Yang Ibal Arianto, masih di Mutiara Motor Purwokerto. Kali ini di depan saya sudah ada satu unit mobil bekas Honda Mobilio, tipe E manual 2021 teman-teman. Warna putih, jarang ada teman-teman unitnya, karena Mobilio sudah, untuk di tipe-tipe tertentu sudah stop selling ya. Jadi, Mobilio masih dikeluarkan Honda, tapi hanya di seri tipe S. Dan ini di depan saya sudah ada unit Mobilio, tipe E manual 2021 warna putih teman-teman. Buat teman-teman, ini juga dijual, dan yang pasti siapin dulu garajenya teman-teman ya. Karena dia panjangnya, untuk Honda Mobilio ini 4,3 meter, panjangnya ya, tingginya 1,6 dan lebarnya juga 1,6 meter. Oke, kita akan muter dulu teman-teman. Ini dia untuk Honda Mobilio, tipe E 2021 manual, pajaknya jalan, bulan 7, surat-surat lengkap. Kilometer istimewa teman-teman, baru 16 ribuan. Oke, ini dia teman-teman, tampak dari sebelah kanan mobil. Kita akan mulai teman-teman. Spionnya dia sudah ada lampu sen ya, di situ. Sudah electric mirror, kemudian ban kanan depan teman-teman, masih tebal ya, velgnya juga original. Terus, untuk handle pintu dia sudah chrome. Sekalian teman-teman ya, lihat. Ini dia, door trimnya masih original semua. Joknya di cover warna hitam ya, teman-teman ya. Jok originalnya masih ada. Stirnya masih original, balang tiga, dia ada switch audio stir di sini. Stirnya juga sudah bisa diatur ya. Untuk tilt stirnya, dia bisa diatur. Ini untuk buka kap mesin, ini dia untuk pedal kopling, rem, dan gasnya. Oke, kita akan lanjut ke sisi interior untuk di baris kedua. Ini dia untuk di baris kedua ya, teman-teman ya. Door trimnya masih original, ada kap holder, kemudian power window ya. Untuk cover chock juga sudah sampai di baris kedua. AC-nya teman-teman sudah double blower ya. AC-nya sudah double blower. Ini ada kap holder di situ. Oke, ini dia untuk tampilan di interior, di baris kedua. Kita lanjut ke ban belakang kanan, teman-teman ya. Masih double blower. Velgnya juga original. Kaca film, talang air juga sudah ada. Jadi, teman-teman, sudah nggak perlu lagi variasi lagi. Karena cover chock, kaca film, talang air juga semua sudah ada di mobil ini. Lanjut ke sisi belakang, teman-teman. Ini ada spoiler-nya. Ada antena di situ, wiper belakang. Kemudian untuk tipe E, dia juga sudah ada sensor parkir ya. Ada kamera mundur juga, teman-teman ya. Ini untuk tampilan di belakang ya, teman-teman. Di bagasi baris ketiga. Untuk mobilio, dia sampai baris ketiga ya. Ini dia untuk tampilan layout di interiornya. Sapuk pengaman juga sampai di baris ketiga. Ini masih ada toolkit. Kemudian ini pan sadangan ada di sini ya, teman-teman ya. Untuk bukanya dari sini, pan sadangannya ada di bawah. Apa itu, teman-teman. Di sini juga ada tempat buat barang ya. Di sini ada untuk kunci-kunci, ada di sebelah sini. Oke, ini dia untuk di ban kiri belakang, masih oke. Oke, tangki bensin ada di sebelah kiri, dan sudah ada covernya. Ini dia untuk tampilannya. Door trim di pintu kiri belakang. Cup holder, ya. Semua masih original semua. Oke, kita akan lanjut ke baris pertama, teman-teman. Ini dia untuk layout-nya. Audionya digital ya, masih bawaan. AC-nya juga audionya, head unit-nya sudah touch screen. Ini untuk hasad. Kemudian ini AC-nya sudah digital ya. Kemudian ini tuas transmisinya manual. Ini ada hand ramp di sini. Terus kemudian ada cup holder. Ada socket juga 12V. Ini dia untuk tampilan door trim di sisi depan dari penumpang. Ini untuk layout dashboard-nya ya, teman-teman. Masih oke semua. Ini untuk lampu baca dan spion column-nya. Ini sun visor-nya, sudah ada cerminnya juga, teman-teman ya. Oke, ini dia untuk tampilan layout di sisi depan. Honda Mobilio tipe E tahun 2021, teman-teman. Saya akan turn on ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Ini dia kilometernya baru 16.000 jalan ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman itu dia untuk Honda Mobilio tahun 2021. Kita ada di Mutiara Moto. Itu aja teman-teman untuk vlog kali ini. Honda Mobilio tahun 2021. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.